AFC memanggil wasid asal Oman, Ahmed Al-Hab, Muhammad Najmi dari Malaysia, dan juga Abdullah Al-Jamali dari Kuwait. Kenapa sih mereka bertiga ini bisa dipanggil oleh AFC? Jadi disini saya akan menjelaskan sedikit kronologinya ya. Untuk kalian yang belum tahu, jangan lupa disimak biar tahu nih kenapa AFC memanggil mereka bertiga. Jadi mereka bertiga ini dipanggil oleh AFC, bukannya tanpa sebab ya. Jadi mereka bertiga itu untuk diselidiki pasca insiden dan kesalahan serius pada pertandingan Indonesia melawan Bahrain, Al-Hilal, dan juga Al-Ain, serta manipulasi protokol FAR. Banyak memang keputusan-keputusan yang menurut saya itu kurang adil ya, dan juga kurang jujur. Jadi wajar kalau semisalnya mereka ini dipanggil oleh AFC ya. Jadi mereka kemungkinan diperkirakan akan diskor hingga akhir musim olahraga Asia. Pada laman resmi AFC, belum menemukan kabar panggilan terhadap Ahmed Al-Khaf. Apabila wasid Oman tersebut diputuskan dan bersalah, maka akan ada sanksi berat yang bakal diterapkan kepadanya. Bahkan, bukan tidak mungkin pula pertandingan Bahrain kontra Indonesia bakal diulang jika Ahmed terbukti melakukan pengaturan skor. Ya, semoga aja sih emang si wasid botak goblok ini ya, dapat sanksi yang tegas dari AFC maupun dari PIPA ya, karena banyak banget merugikan timnas Indonesia ya. Di sini juga korbannya bukan timnas Indonesia aja ya, jadi ada Al-Hilal juga, dan juga ada Al-Ain yang dirugikan dengan keputusan-keputusan kontroversial dari wasid asal Oman tersebut ya. Ada juga indikasi bahwa wasid tersebut ini mendapatkan cuan yang banyak ya dari Sultan-Sultan Bahrain ya. Jadi, untuk wasid Oman, semoga kedepannya lu berbenah nih dari kesalahan ini ya. Kalau emang lu gak bisa berbenah, yaudah mending lisensi kepelatihannya dicoret aja udah. Gak cocok juga sih emang lu. Dan tidak menuntut kemungkinan nih, bakal ada pertandingan ulang antara Bahrain melawan Indonesia ya. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan berkomentar. Tapi ya teman itu di 없이.